Apel gabungan pemerintah Kabupaten Banyuasin hari Senin tanggal 17 Januari 2022 siap dimulai kerjakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin gelar apel gabungan pertama di tahun 2022 apel kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Banyuasin Haji Selamat Somoson Tono SH serta diikuti oleh seluruh kepala dinas ASN dan THL lingkup pemerintah Kabupaten Banyuasin yang berlangsung di lapangan upacara kantor Bupati Banyuasin pada Senin 17 Januari 2022 dalam amanatnya Wakil Bupati Haji Selamat mengajak seluruh ASN untuk selalu bersyukur sehingga dapat lebih produktif dalam melayani masyarakat dalam apel ini pula Wakil Bupati Haji Selamat juga mengajak ASN Banyuasin dapat menyelesaikan beberapa dokumen penting dalam menunjang pemerintahan seperti laporan kinerja pertanggung jawaban atau LKPJ laporan penyelenggaraan pemerintah atau LPPD laporan kinerja instansi pemerintah atau LKJIP dan laporan pertanggung jawaban Bupati dan Wakil Bupati sebagai ASN saudara-saudara harus mampu mempersiapkan diri agar dapat bekerja secara profesional bekerja dengan penuh loyalitas penuh dedikasi memiliki integritas tinggi sehingga mampu mengeluarkan ide-ide dan inovasi-inovasi baru dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu menciptakan inovasi baru dalam hal pelayanan pada masyarakat Kabupaten Banyuasin peserta apel yang berbahagia pada bulan Januari ini ada beberapa dokumen pemerintah yang penting dan harus kita selesaikan adalah 1. Laporan kinerja pertanggung jawaban atau LKPJ 2. Laporan penyelenggaraan pemerintah atau LPPD 3. Laporan kinerja instansi pemerintah LKJIP 4. Laporan pertanggung jawaban Bupati dan Wakil Bupati untuk itu saya meminta kepada semua OBJ untuk segera memenuhi data yang diminta untuk kelancaran pelaporan tersebut semua ini kita lakukan dalam rangka memujudkan dan mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati menuju Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera melalui 7 program prioritas dan 12 gerakan bersama masyarakat Wakil Bupati Haji Selamat juga yakin sumber daya ASN di Banyuasin adalah sumber daya manusia yang mampu dan mau bekerja keras bekerja cerdas dan bekerja ikhlas dalam mewujudkan Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera Rio Banyuasin TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati